Dan Nabi mengatakan Ciri-ciri Mahdi akan keluar Imam Mahdi keluar Hadisah sahih Apabila bumi dipenuhi dengan Kezaliman Maka tunggu Mahdi akan muncul Membawa perdamaian dan keadilan Kapan itu? Wallahu'alam bisawab Kita serahkan ilmunya kepada Allah Kalau beliau sudah ada sekarang Kita gak akan kenal dengan mudah Kenapa? Nabi mengatakan Yusufullahu filailah Bapak coba lihat Mungkin Bapak sudah melihat beberapa negara ya Mungkin beruntung bisa jalan kemana-mana Bahkan Bapak kalau lihat ke Arab Di Arab sendiri sekarang Itu pusat-pusat kajian keislaman gak banyak Tapi orang Arab itu yang alim Alimnya berlipat-lipat Tapi gak banyak Saya punya guru Orang Lebanon Sheikh Amin Salim Al-Kurdi Itu bilang kami gak punya pesantren di Lebanon Itu negeri Arab loh Pak Tapi mereka punya gereja-gereja Lembaga-lembaga seminari Kristen Banyak sekali Jadi Lebanon itu negara Arab yang paling kuat Agama selain Arab Agama selain Muslimnya Selain Islamnya Arab Saudi Bapak coba lihat Dulu Mekah Medina itu pusat 4 mazhab Tapi sekarang mazhab udah dilarang Yang ada cuma satu aliran Terus kemana pindah mazhab itu Dulu di Jabal Abi Kubais Itu orang latihan rohani Pak latihan zikir disana Muncullah Aliran-aliran Tazkitunufus Atau tasawuf Atau tarekat Sekarang dianggap musyrik disana Terus kemana pindahnya Gitu Terakhir ada sekolah yang masih mempertahankan Kajian Islam Pra Dikuasai oleh negara Saudi sekarang Namanya Saulatiya Tapi Beberapa tahun ini Sudah dirubah paksa Kerikulumnya oleh pemerintah Itu terakhir pertahanan Ahli Sunnah Yang moderat Di kota Mekah Udah gak ada lagi Pak Akhirnya sekarang guru-guru kita disana Itu kalau ngajar kitab akidah aja Kitab Viki Covernya Cover yang sudah ditentukan dari Pemerintah Tapi isi dalamnya sudah diganti Supaya gak ketahuan Kalau ada sidak Buka coba Bisa masuk penjara Terus kemana perginya Itu udah pindah kemana-mana Pak Udah pindah ke Maroko Udah pindah ke Turki Udah pindah ke India Udah pindah ke Yaman Dan yang paling banyak Pindah ke Turunan Rasulullah Pindahnya ke Indonesia Makanya Al-Habib Omar Dan Habib-Habib yang datang ke Indonesia Mereka kaget Kok buyut-buyutnya Kok buyutnya Itu banyak yang dikubur disini Saya Tanpa senaja Dua tahun sebelumnya Itu Mengunjungi Mahasiswa saya Buka kajian Zikir disana Terus kita Kasih dia Otoritas lah Untuk membuka Kajian zikir Kita namanyakin Ijazah Hafiz Quran Lalu saya bilang Tolong temenin saya Ziarah ya Pertama saya cuma Niat ziarah ke satu tempat Mau melihat Gimana sih sejarahnya Kita kalau gak melihat tempat Kan gak kebayang Gak terimajinasi Perkembangan Islam disana Tapi abis itu Hati saya bergejolak Ini pasti ada Ada pusat Kuburan Bersejarah disini Ternyata benar Zuryat Zuryat Rasulullah Yang tua-tua itu Itu banyak dikubur Di Palembang Al-Habib Ahmad bin Idris Al-Idrisi Masya Allah Ya Itu banyak disana Palembang Lalu Batawi Lalu Pantura Sampai ke Ke Jeparan Temak Tuban Oh Tuban ini lumayan banyak Maka kalau kita ke Tuban Atau pesisir Pantura ini Muka orang Jawa Itu bukan Jawa-Jawa Kayak di Di selatan Ngomong Jawa Tapi idungnya Idung Idung Condat Idung-idung Orang Arab Ngomongnya Sudah ngomong Jawa Terlalu Sudah pindah Kesini Quraish Ya Itu ulama besar Terlepas dari Semua kontroversial Beliau Beliau S1 S2 S3 Di Mesir Dan sudah menguasai Wilayah-wilayah sana Jadi sudah kemana-mana Apa kata beliau Yang punya tradisi Pesantren Cuma orang Indonesia Ini disini Imam kita Mungkin sudah punya Pusat Tafis Sekali Sudah punya Silahkan Difasilitasi Dimana-mana Saya melihat Rumah Tafis Rumah Tafis Itu baru Quran Belum TPK Belum lagi MDA Belum yang serius Mahat-mahat Sudah syat sekali Dan di Indonesia Mungkin Santren Tidak perlu izin Cukup Kesepakatan Masyarakat Bener gak Dan ini Sorganya ilmu Kita gak ketemu Di belahan Manapun sekarang Di dunia Seperti Indonesia Kita bersyukur Negeri jiran Kita kalau mau Buat apa Harus ada Bakingan Kalau gak Bisa dibubarkan Agak berat Tantangan Teman-teman kita Di tetangga-tetangga Apalagi di Saudi Bapak buat pengajian Begini di Saudi Digerbek sama Polisi syari Polisi syari Tapi gak nyari Ya Dulu kejadian 2002 Sekolah perempuan Kembakaran Orang merahsiana kan Pake cadar Ya udah jadi Budaya agama Jadi Budaya Yang dilembagakan Dalam bentuk Kewajiban beragama Jadi orang Saudi itu Gak bisa lepas Perempuannya dari Ya Yang gak bisa lepas Itu udah jadi Atau agama Yang berbudaya Ya terserah lah Di istilah kenapa Karena implikasinya Beda Saking Konyolnya Polisi syurtoh Karena mereka Gak belajar agama Dengan bener Perempuan yang lari Dari api Kan cadarnya Dicopot Apakah Tantangan pulis syurtoh Balik Ambil cadar kalian Balik pak Masuk ke kelas Ada yang mati Ada yang kebakar Konyol gak tuh Ya orang telanjangnya Boleh lari kok Kalau lagi kebakaran Apalagi cuma buka Cadar Masuk berita 2002 Terus kemana Ilmu itu sekarang Ilmu itu sudah banyak Berkembang ke negara-negara luar Dan yang paling stabil Adalah negeri kita Alhamdulillah Negeri Tusantara Indonesia Malaysia Brunei Singapura Ini paling stabil Alhamdulillah Jadi secara populasi Ini saya kan Bukan dukun Juga bukan peramal Tapi kita melihat Dari indikator-indikator ini Kalau perangkat-perangkat Sudah kuat Budaya sudah mendara daging Bapak datang ke Madura Madura ini Walaupun ada yang Keras Ada yang Islami Tapi jangan coba-coba Singgung Islam Ketemunya orang Madura Gak Islam Gak akan sholat Tapi jangan coba-coba Singgung kiai Ya Bisa digorok Sama dia nanti Apalagi sekarang Kejadian orang Buat karikator Nabi Dia bisa kebayang Tapi Keturunan Kuturan Rasulullah Dari Yaman Habib Omar Habib Alil Jufri Menyarankan Jangan main fisik Jangan emosi Ya Nah kembali Kata tadi Pak Terus kita ke depan Gimana nih Mabi mengatakan Al-Mahdi Minni Minwalri Fatimah Kebangkitan Islam Akan dipimpin oleh Imam Mahdi Mahdi itu kan yang dapat hidayah Itu dari Keturunanku Keturunan Fatimah Dan keturunan Fatimah Sekarang udah ngumpul Banyak di Negeri ini Mungkin Barangkali inilah Pertanda baik Kita gak boleh memastikan Karena kita bukan Allah Kita bukan Rasulullah Gak dapat wahyu Barangkali inilah Kesempatan besar Untuk menyongsong Kebangkitan itu Nah semoga nih Bapak ini Termasuk orang-orang Yang ikut dalam Pergerakan ini nanti Ya Kan kita gak tau nih Apakah Bapak ketemu zamannya Atau gak Gak tau kan Siapa tau besok meninggal Ini kalau Dunia Resesi 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 Apa yang kejadian Pak nanti Krisis ekonomi Di mana-mana Tuah negara hilang Batas teritorial Antara negara Hajj semu Maka Koloni-koloni besar Yang ingin menguasai dunia ini Akan memenuhi dunia Dengan kezaliman Mereka yang disebut Tentara Dajjal Dan Nabi mengatakan Ciri-ciri Mahdi Akan keluar Imam Mahdi keluar Hadisah sahih Apabila bumi Dipenuhi dengan Kezaliman Maka tunggu Mahdi akan muncul Membawa perdamaian Dan keadilan Kapan itu Wallahu'alam Bisawa Kita serahkan ilmunya Kepada Allah Kalau beliau Sudah ada sekarang Kita gak akan kenal Dengan mudah Kenapa Nabi mengatakan Yusulihuullahu Fi laylah Nabi Muhammad Saja Allah Sembunyikan Allah Buat Lalakon Kepada Muhammad Jadi tukang Jaga ternak Perdagang Tinggal di tempat Halimah Sa'adiyah Itu semua Lalakon semua Supaya orang Gak kenal Siapa namanya Muhammad Rasulullah Calon Nabi Begitu juga Nanti Al-Mahdi Mungkin ada Di negeri kita Negeri mana Kelihatan Sampai nanti Allah Islah Baru ketahuan Dan semoga Negeri kita Siap Untuk menyambut Dan ini bukan Cerita dongeng Hadis-hadisnya sahih Bye